tidak bisa melakukan pendaftaran BNI Mobile Banking ataupun saat kita melakukan pendaftaran BNI Mobile Banking selalu gagal oke jadi disini saya akan berbagi buat teman-teman yang mungkin kalian sekarang ingin melakukan aktifasi BNI Mobile Banking ataupun fitur dari mbanking BNI yang dapat kita gunakan untuk melakukan transaksi namun terkendala dengan gagal untuk saran saya jadi buat teman-teman jika kalian ingin melakukan registrasi pertama kali dan kalian belum memiliki user ID mbanking dari BNI ini step pertama pastikan kartu perdana ataupun kartu nomor ponsel yang kalian akan daftarkan di aplikasi BNI Mobile Banking ini terletak di SIM 1 ya jadi pastikan nomor ponsel yang kalian akan gunakan tempelkan saja ataupun pasang di SIM 1 kemudian pastikan koneksi internet yang stabil ya jadi untuk kemarin saya mengalami kendala dikaren saya melakukan pendaftaran ya di ruangan tertutup dan itu saya tidak memiliki koneksi internet yang stabil hasilnya pendaftaran gagal jadi untuk sarannya seberat saja kalian bisa langsung daftarkan menggunakan nomor ponsel dan letakkan ponsel nomor tersebut yang akan kalian daftarkan di SIM 1 dan selanjutnya pastikan koneksi internet kalian stabil dan jangan menggunakan wifi ya gunakan saja data ponsel ataupun data yang tersedia pada ponsel utama ataupun nomor ponsel yang akan kalian daftarkan dan selanjutnya untuk cara mendapatkan user ID ataupun melakukan pendaftaran BNI Mobile Banking pertama kali silahkan kalian bisa simak ulasan video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan step kembali bagaimana cara membuat dari user ID mbanking dari BNI Mobile oke jadi buat teman-teman yang mungkin kalian ingin melakukan registrasi BNI Mobile untuk pertama kali dan kalian ini berlaku buat teman-teman yang sudah memiliki kartu debit BNI ya kalian sudah memiliki ATM nya dan kalian belum melakukan registrasi mbanking disini saya akan berikan untuk step dan caranya tanpa datang ke cabang bank BNI ataupun datang ke customer ke bank BNI nya untuk stepnya seperti ini silahkan terlebih dulu kalian bisa masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BRI nya ya kita akan coba login ya masuk seperti ini kita dilakukan ke halaman seperti ini langsung pilih lewati dan di halaman ini bisa kalian pilih kembali ke yuk mulai ya di bagian yuk mulai tinggal scroll ke bawah disini kalian lihat menu dari saya setuju dengan syarat dan ketentuan ya silahkan di klik saja untuk syarat dan ketentuan di bawah yang sudah saya beri tanda juga di klik sekali oke di halaman ini silahkan kalian bisa pilih kembali mulai dengan user ID user ID adalah identitas pengguna untuk mengakses dan melakukan transaksi melalui BNI Mobile Banking ya disini kalian bisa pilih ke menu register disini yang sudah saya beri tanda kalian tinggal di klik saja sekali ya oke perhatikan disini sebelum anda lanjut registrasi siapkan informasi dokumen berikut kami butuhkan beberapa informasi seperti nomor rekening, nomor kartu ATM, pin kartu ATM, nick dan e-mail yang akan kalian daftarkan melalui aplikasi BNI Mobile selalu aja disini langsung pilih lanjut di pojok kanan juga pilih lanjut kembali ya kemudian kita dilakukan ke halaman seperti ini yaitu registrasi memasukkan informasi rekening dan kartu masukkan 8 digit nomor kartu debit untuk 8 digit ini isikan saja 8 digit nomor kartu debit kalian di paling terakhir ya 8 terakhir dari nomor debitnya kemudian nomor rekening dan pin kartu ATM pin transaksi kalian kemudian isikan juga tanggal lahir ya misalnya tanggal 14 bulan Agustus tahun 1996 silahkan disesuaikan terlebih dahulu dan disini saya akan isi terlebih dahulu ya iya disini saya sudah mengisinya dan disini saya langsung pilih ke menu lanjut di bawah oke selanjutnya registrasi memasukkan informasi identitas pribadi disini silahkan kalian tinggal input saja nick dari KTP kemudian alamat email ingin kalian daftarkan selanjutnya lokasi pilih Indonesia dan kode referral bisa kalian isikan kode referral milik saya kemudian buat user ID ya user ID terdiri dari 8 sampai 12 karakter kombinasi huruf dan minimal 2 angka ya jadi kalian bisa gunakan misalnya fikri 123456 jangan gunakan nomor perurutan ya kalian bisa gunakan nama acak oke disini saya akan isi terlebih dahulu selanjutnya pilih lanjut kembali di bawah ya oke anda akan menerima kode OTP yang dikirimkan ke alamat email tersebut jaga kerasian OTP dengan tidak memberitahu kepada siapapun termasuk petugas bank pastikan anda pemeriksa kotak masuk atau periksa folder email lainnya oke disini langsung pilih lanjut kembali ya silahkan cek email kalian kurang lebih nanti akan mengembangkan halaman seperti ini tinggal di input saja kode OTP yang terkirim tersebut ya tinggal di input oke disini kalian tinggal ditunggu saja sampai proses selesai dan nanti akan dialekan ke halaman seperti ini oke user ID berhasil dibuat user ID anda adalah tersebut telah berhasil dibuat silahkan lanjut proses verifikasi selanjutnya klik lanjut aktifasi di bawah ya kita akan klik terlebih dahulu oke pada tekan kembali kita diarkan ke halaman aktifasi selanjutnya yaitu verifikasi akan dikirimkan ke nomor ponsel tersebut oke di bawah kita melihat 2 metode melalui SMS kemudian melalui whatsapp ya disini kalian bisa pilih melalui whatsapp atau sms dan disini saya akan mencontohkan mengirim melalui whatsapp ya klik ke bagian menu whatsapp di bawah dan nanti kalian akan dialekan ke halaman whatsapp silahkan tinggal dikirimkan saja seperti ini dan nanti secara otomatis kemudian tekan kembali di whatsapp dan kalian nanti akan dialekan secara langsung ke halaman selanjutnya seperti ini oke selanjutnya disini kita langsung dialekan ke halaman seperti ini ya setelah kita verifikasi melalui aplikasi whatsapp dan disini silahkan kalian buat mpinnya ini mpin mpin digunakan untuk melakukan login pada BNI Mobile Banking masukkan kombinasi 6 angka dan pastikan mpin tidak sama dengan mpin sebelumnya kalian boleh input disini ya untuk mpin dari BNI ini berbeda dari pin transaksi kalian kalian boleh isikan saja mpin yang ingin kalian gunakan untuk melakukan transaksi untuk konfirmasi dari transaksi melalui aplikasi BNI Mobile oke disini saya akan input terlebih dahulu untuk 6 pin yang akan saya isikan disini kemudian klik lanjut di bawah oke nanti kita akan dialekan ke halaman seperti ini yaitu aktifasi selanjutnya membuat password transaksi password transaksi digunakan untuk setiap anda melakukan transaksi pastikan password untuk transaksi ini memenuhi kriteria yang ditentukan oke disini untuk passwordnya terdiri dari 8 sampai 12 karakter sama kombinasi huruf dan minimal 2 angka sama tidak mengandung nama dan user ID BNI Mobile Banking kemudian kombinasi huruf besar dan kecil dan penggunaan spesial karakter diperbolehkan oke disini saya akan input terlebih dahulu dan pilih lanjut di bawah oke kita nanti akan dialekan ke halaman selanjutnya seperti ini ya proses berhasil disini anda dapat menikmati kemudian bertransaksi melalui BNI Mobile Banking sekarang gak pakai nanti ya tetap jaga rasaan user ID MPIN dan pause transaksi anda dengan tidak memberitahu kepada siapapun termasuk petugas bank langsung klik mulai sekarang dan nanti kalian akan dialekan ke halaman selanjutnya oke tinggal pilih ke menu login disini ya oke selanjutnya silahkan kalian tinggal login saja disini ya masukkan user ID kemudian MPIN yang sudah kalian miliki kemudian checklist user ID nah disini langsung pilih login ya kita akan coba oke user ID akan disimpan ya klik saya setuju terlebih jangan dibagi-bagi demi keamanan akunmu jangan berikan data berbadi seperti kode OTP pin nomor kartu dan CVV kepada siapapun termasuk pihak yang mengaku sebagai PNI kita klik OK oke disini login dengan biometrik kita klik aktifkan sekarang ya kita klik sekarang supaya kita nanti loginnya langsung menggunakan fingerprint tidak perlu menginput password ya kita klik saya setuju oke password transaksinya oke klik proses ya aktifasi berhasil kita klik kembali ke menu halaman utama nah kita klik kembali di pojok kiri atas oke disini kita akan lihat informasi saldo ya oke alhamdulillah disini sudah ada total saldonya 51.011 rupiah oke jadi mungkin kurang lebihnya hanya sepuluh cara melakukan registrasi mbanking PNI melalui ponsel Android langsung aktif semakin informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye